Intro Sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan telah menjalani persidangan. Barang bukti merupakan obat-obatan terlarang, ganja, uang palsu, dan senjata tajam diperoleh dari 58 perkara. Di antaranya perkara narkotika 31 kasus, penipuan 3 kasus, senjata tajam 9 kasus, serta penganiayaan 6 kasus. Selain itu kejahatan kesusilaan 3 kasus, pemerasan dan pengancaman 4 perkara, serta pencurian 2 kasus. Dari sekian perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, 85 persen di antaranya didominasi oleh kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Untuk barang bukti narkoba dan obat-obatan terlarang, serta uang mainan dari perkara penipuan, dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara untuk barang bukti senjata tajam, dimusnahkan dengan cara dipotong. Bahwa pidana umum yang paling banyak adalah kejahatan narkotika, baik 2018 maupun 2019. Dan itu jumlahnya mungkin kalau prosentasinya sekitar 85 persen. Selanjutnya yang lagi tren juga yaitu masalah geng motor. Dan itu mereka membawa senjata-senjata tajam dan masih di bawah umur. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi akan terus berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya, serta pemerintah daerah untuk menekan angka kriminalitas, terutama narkotika dan kejahatan lainnya. Budi Setiawan, Bandung TV